Halo guys, selamat pagi Saya, Jaksam Seluda sama Genjelong Mas Uripan, Ujung Pangkah Hari ini kita mau berburu Baramundi Tetap di Bengawan Solo, masih di Ujung Pangkah, Gersik Doakan target hari ini Baramundi bisa ngom-set ya guys Oke, salam olahraga Hari ini pakai lifebat untuk udang Fanami Ini lifebat-nya Ya Lifebat Fanami Rangkaian 1 untuk udang hidup Untuk mancing Baramundi Kali ini Taruh di ekornya sama Jaksul Bismillah Semoga Semangat Momset Salam olahraga Genjelong juga sudah persiapan Jaksul Jika sudah mau lempar-lempar Jika sudah mau lempar Ya Kemoga di ikan yang di Naikkan pega cutangan yang teriget Maazik Tak Kau lamuda Menerasi generasi menerus gersih ini Oke sip dan cakep-cakep nih guys panaminya guys Oke salam olahraga hasil main-main-main-main-main-main-main-main guys asik try awal guys Hihihi Selanjutnya Genjlong Trek 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 Lumayan 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 Gelung Lumayan 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 Asik Uwe Enak nih Rek Alhamdulillah Asik gini Rek Hihihi Selamat sore guys Alhamdulillah hari ini udah kita lewati Saya berdua sama Cak Sul Sama Kapten Nuripan Kita Dikasih Trek 2 ekor ikan hari ini Tapi paling tidak Momennya kita bisa menikmati hari ini Dengan rasa syukur Itu yang penting Kita pulang pergi juga dengan kondisi selamat Dan pada halangan apapun Oke Sampai ketemu di episode Fishing Trip selanjutnya Salam olahraga Semangat Asik Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi rumpanya lifebat guys sedang hidup ya guys Pak Coy sedang mencari menjajaki rumpon siapa tau langsung tetap semangat ya salam olahraga halo guys selamat sore setiap kali mancing di ujung pangkah dengan cuaca yang bagus arus yang bagus air yang bagus baik pasang dan surut tau itu pagi atau siang atau sore selalu menyimpan sebuah misteri terkadang ikan baramundi ini makan pada saat arus lagi kencang pada saat arus lagi ngelemer atau jalan pelan mau turun atau mau naik tapi gak ada yang tau ikan baramundi merupakan ikan yang cukup pintar kadang kita strike juga belum tentu kita bisa lendetkan ikan kadang kita tahu rumpon atau tempat bersembunyi baramundi belum tentu ada ikannya juga semua adalah sebuah misteri kita gak ada yang tau yang penting kita tetap berusaha sebagai pemancing kita mencari yang terbaik dimana rumpon saat ikan makan hanya Tuhan yang tau guys yang penting kita tetap usaha jadi pemancing dan untuk ikan baramundi tetap menjadi sebuah misteri kita gak ada yang tau lihat bagus air bagus cuaca juga mendukung pasang surut air juga bagus tapi baramundi selalu menjadikan sebuah misteri oke tetap semangat ya guys salam olahraga halo selamat sore guys saya ngambil trip ujung pangkah ini untuk tiga harinya dua kali trip saya ingin menyamakan sebuah pemikiran aja dengan cuaca yang bagus air yang jernih arus yang bagus spot yang bagus di ujung pangkah apakah baramundi ini tetap makan di pagi hari hari siang atau sore hari tapi nyatanya belum tentu kadang di pagi hari pada saat arus ini mau naik dan kadang mau turun atau sore hari arus atau mau naik atau mau turun baramundi di rumpon yang sama di tempat yang sama belum tentu makan gak tau kenapa umpan sama kita pakai lifebat untuk udang vanami tapi sepertinya ikan baramundi menyimpan begitu banyak misteri yang kita gak pernah akan tau kapan dia akan makan di saat arus yang bagaimana saya mencoba di dua kali trip ini dengan keadaan yang berbeda dengan hasil yang sangat kurang memuaskan tapi saya tetap percaya kita tetap optimis sebagai angler saya tetap akan terus berburu baramundi oke hari ini saya cuma dapat baramundi kecil satu ekor satu ekor dan baramundi ini ikan yang cukup pintar dan bagi saya baramundi tetap merupakan ikan yang menyimpan sebuah misteri oke tetap semangat guys perjalanan sudah kembali ke darat saya dengan Pak Choi dan Benny sampai ketemu di fishing trip selanjutnya salam olahraga kembali ke darat selamat menikmati